Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang berbahagia kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi dasar mengenai penggunaan aplikasi OBS Studio nanti yang kita coba sampaikan adalah materi-materi yang paling mendasar kita mencoba menjelaskan beberapa konsep dasarnya yang memang perlu diketahui oleh para pengguna OBS kita mencoba menyampaikannya dengan secara jelas meskipun nanti tidak lengkap ada beberapa yang belum kita sampaikan untuk yang seri kali ini kita mulai dengan mengulang lagi sedikit mengingatkan kita bahwa OBS itu bisa diperoleh dari website-nya OBS yang alamatnya bisa dilihat di layar teman-teman sekalian disitu kita melihat isi dari website-nya dimana disitu ada pilihan untuk menginstal di OS Windows Mac atau Linux saya kira kita tidak akan berpanjang kata mengenai ini langsung saja kita mulai dengan materi mengenai bagaimana cara menggunakan OBS oke jadi inilah jika atau yang bisa kita lihat jika kita sudah menginstal OBS untuk yang pertama kalinya di depan layar teman-teman sekalian akan terpampang jendela OBS disitu bisa kita baca untuk yang punya saya itu OBS 27013 Linux ya oke kemudian di tengah-tengah itu ada layar hitam besar disitu masih kosong itu adalah layar yang biasa yang akan nantinya digunakan untuk menampilkan apa-apa yang akan muncul di layar rekaman video kita contohnya adalah seperti ini ya nah jadi ini adalah rekaman yang sama dengan yang tadi itu jika di dalam aplikasi OBSnya kelihatannya seperti itu ya oke saya akan memperkenalkan beberapa komponen dari aplikasi OBS yang paling penting jadi yang dikatakan sebagai jantung ya atau inti dari OBS adalah 2 paling kiri sebenarnya disitu adalah namanya adalah scene ini ya tulisannya se-channel se-channel ya scenes ya kemudian source sources ya jadi scenes dan sources itu adalah inti dari aplikasi OBS karena kita memainkan seluruh isi dari presentasi kita itu dari situ kemudian di sebelahnya ada mixer kita lihat ini disitu mixer itu adalah audio mixer maksudnya disitu terlihat ada 2 isi ya isi sumber suara yaitu desktop audio dan mic oke kemudian di sebelah kanannya ada transisi nanti tidak usah kita bahas sementara ini belum begitu penting kemudian sebelah kanannya ada control isinya adalah tempat untuk kita start recording kemudian tempat kita juga untuk melakukan setting ini juga tidak akan banyak dibahas sekarang ini yang paling pertama kali akan kita bahas adalah mengenai scene dan sources oh iya biasanya jika kita membuka OBS pertama kali maka yang akan muncul adalah layar ini layar maaf layar ini jadi salah klik jadi yang keluar lain jadi maksudnya layar auto config layar ini bisa di abekan ya sebenarnya karena apa karena sebenarnya OBS tanpa kita auto config juga sudah auto config itu yang yang mungkin perlu kita ketahui jadi seandainya layar ini kita abekan dengan cara klik cancel pun tidak masalah pada kebanyakan kasus ya mungkin ada beberapa yang harus di auto config tapi kebanyakan tidak tapi seandainya teman-teman sekalian menginginkan untuk melakukan auto config jadi pertama kali adalah klik kita pindahkan yang pilihannya ini ya dari optimize for record for streaming menjadi optimize for recording bisa kita lihat di sini nah itu jadi yang paling atas itu optimize for streaming tapi karena kita ini kebanyakan dari kita akan gunakan untuk recording jadi kita pilih optimize just for recording kemudian kita klik next 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 kemudian oke ya saya kira begitu oke kita tinggalkan mengenai auto config ini selanjutnya kita akan mempelajari langsung mengenai scene jadi bagaimana dilihat di layar teman-teman sekalian itu akan saya besarkan scene nya yang di kotak pojok itu disitu ada scene scene ini adalah container atau wadah yang apa tempat kita untuk melakukan apa pengaturan penampilan apa-apa yang kita tampilkan contohnya adalah ini kita perhatikan sebentar saya akan mencoba memperlihatkan tampilannya jika pada saat OBS yang sudah yang sudah dilakukan setting atau pengisian pengisian kita perhatikan disitu nah ini jadi perhatikan bahwa disini ini sudah saya isi dengan banyak scene disitu contohnya saya punya scene yang isinya adalah hanya warna-warni nah itu ya kemudian sebelahnya adalah scene yang isinya ada gambar-gambar eh salah sorry klik gambar-gambar yang ini ya gambar itu yang tadi itu yang coba kita tutup gambarnya biar kelihatan yang mana oke oh ini yang gambarnya sorry ini gambar-gambar ya jadi ini itu ada gambar yang bisa kita munculkan dengan klik kemudian kita hilangkan lagi disini ada gambar kecil nah itu kemudian disini ada gambar yang paling besar yang juga bisa kita hilangkan nah ini ya oke kemudian ada layar yang isinya adalah rekaman layar nah ini ya disini kita lihat karena yang direkam ada layar isi layarnya adalah OPSU sendiri sehingga ini merekam 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 sampai timbul semacam sekuen sampai yang kecil sana itu ya kemudian layar selanjutnya scene scene yang isinya adalah cendela ini contohnya begini kemudian ada scene yang saya coba isi dengan teks ini contohnya ada scene lagi yang isinya adalah media nah ini contohnya ada lagi scene yang isinya dengan campur-campur ada gambar ada media nah ini contohnya ini disitu saya menampilkan beberapa logo universitas dan lain-lainnya kemudian disini ada media yang berupa animasi yang bergerak oke kita lanjutkan dulu cerita mengenai scene eh saya kira tentang scene sudah kita fahaminya jadi scene itu adalah kalau kita perhatikan kursor saya ini kalau saya klik disini isi tampilan dari yang kita rekam berubah disini nanti bisa kita gunakan untuk teknik bagaimana kita melakukan presentasi langsung di UBS dengan cara sebagai pengganti dari aplikasi presentasi misalnya powerpoint kita bisa melakukan presentasi langsung di UBS seperti ini dengan slide nya diganti dengan scene seperti ini kalau kita ganti misalnya isinya adalah text-text yang bahan presentasi maka yang akan berubah-ubah adalah si presentasinya oke saya kira mengenai scene sudah cukup kita akan berbicara tentang sources jadi kita lihat bahwa pada awalnya sources ini adalah tidak ada isinya disitu ditulis dalam bahasa inggris you don't have any sources klik the button below or right klik here to add one jadi isinya masih kosong kalau isinya masih kosong maka posisinya adalah seperti ini kita lihat kita lihat dulu isinya adalah nah ini kosong kita lihat tidak ada isinya sama sekali jadi kalau kita lihat contohnya saya beri contoh perhatikan bahwa ini kalau saya beri plus disini tadi seperti yang disimungin tadi misalnya nah kemudian saya mengisi contohnya gambar gambar kemudian saya beri oke saya browse kemudian contohnya adalah ini saya ngisi waterpock ini oke kita lihat oke lagi nah disini ada layar yang muncul ya nah dalam rekaman kita maka gambar itulah yang akan muncul jadi kalau misalnya kita tambahin lagi ya kemudian kita oke ya nah ini disini scene kosong maka layar yang keluar pada saat itu adalah hitam lagi jadi kalau kita pindah dari sini ada sisinya kemudian kesini kosong itu kira-kira oke jadi disini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa source scene itu kalau belum diisi dengan source maka akan menghasilkan layar yang kosong seperti ini oke kita lihat kita lihat lagi oh iya jadi kemungkinan bahwa ini ya yang muncul di depan layar teman-teman sekalian ada kemungkinan ya itu ada kemungkinan audio audio mixernya ini bukan begini tapi kosong seperti ini ya kalau misalnya kosong seperti itu oke jadi maka kita akan melakukan pengisian dengan cara ini perhatikan ini sebentar ya jadi kita setting kemudian disitu dipilih audio nah disitu kita aktifkan desktop audio menjadi default kemudian mix juga menjadi default pada kebanyakan kasus ini menyelesaikan masalah jadi kita oke jadi nanti jika kita sudah lebih terampil menggunakan OBS mungkin kita tidak akan menggunakan cara itu tapi pada hadap pertama cara itu adalah cara yang paling mudah cara standarnya itulah sebabnya kenapa jika kita membuka OBS pertama kali biasanya disugui dengan kondisi audio mixer yang sudah isi seperti ini kemudian kita lihat di atas profile itu masih untitled artinya memang ini barang yang masih baru belum diberi nama apa oke kita lanjutkan dengan materi berikutnya nah disini kita akan mencoba untuk menambah beberapa beberapa sources kita perhatikan dulu bahwa jadi kita perhatikan bahwa ini ya jadi pertama kali sources itu isinya adalah kosong kemudian karena itu kosong maka layar kita yang kalau pun kita akan merekam maka tidak ada isinya apa-apa oke kita mulai dari sini kita lihat oke jadi disini kita akan mencoba mengklik yang sources ini ya oke kita mencoba untuk mengklik jika ini sources ini kalau kita klik disitu akan tersedia banyak pilihan nah dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan semuanya hanya akan saya jelaskan beberapa yang perlu diketahui pada awal-awal saja pengenalan ini situasinya adalah pengenalan awal kalau terlalu banyak disampaikan nanti malah lupa semua kita lihat oke kita besarkan sekarang maaf membesarkannya tidak kena nah ini jadi kita lihat bahwa disitu isinya adalah ada audio capture ada audio input ada audio output semacam-macam nanti sementara kita tidak menggunakan yang ini ada color source oke bawahnya lagi ada ini muter dan lain kita apikan juga yang penting adalah color source oke yang lainnya tidak akan saya sebutkan saya hanya menyebutkan yang mau saya sampaikan di video ini color source image ya kemudian media source kemudian screen capture kemudian text kemudian windows capture nanti sebenarnya ada video capture yang isinya adalah untuk merekam kamera kita tapi pada video yang kali ini juga belum akan kita bahas oke saya ulangi lagi saya ulangi lagi bahwa yang akan kita bahas adalah hanya color source image media source screen capture text dan windows capture itu pun sudah banyak ya kita mulai dengan color source oke jadi kita klik pertama kali kemudian oke sebelumnya saya akan memperlihatkan contoh-contoh yang sudah jadi tentang penggunaan beberapa macam sources tadi ya oke jadi disini saya punya ini punya kumpulan scene yang lain yang sudah saya buat untuk sebagai contoh oke jadi disini saya membuat beberapa scene oke yang contohnya jika scene color ini saya klik ya ini maka disini isinya adalah ada 4 sources ya ada color source yang satu ini kalau saya matikan ini dari yang mana nah ini yang itu kemudian oh ya ini tanda seperti mata ini adalah untuk menyembunyikan dan memperlihatkan isi jadi contohnya kalau color source 4 ini saya sembunyikan dia kelihatan kalau saya tampilkan tampilkan ya jadi kemudian kita lihat bahwa ini adalah di atas sendiri ya contohnya kalau color source 4 ini saya turunkan dengan panah ke bawah begini ya nanti dia akan hilang karena tertutup lainnya ya dia masih belum kelihatan belum hilang karena dia hanya di bawah sini tapi kalau di bawah lagi nah dia sudah hilang karena dia berada di belakang lainnya oke dia kita naikkan lagi jadi urutan tampilan adalah sesuai dengan urutan di kotak sources ini paling bawah ini adalah yang paling besar kita coba tutup ya ini adalah warna merah nah ini betul kemudian atasnya adalah yang warna hijau nah betul atasnya lagi adalah yang warna yang transparan ini nanti bisa juga nah oh bukan yang transparan paling atas berarti ini transparan paling atas kemudian contoh dari scene yang isinya gambar ini isinya gambar banyak juga dilihat ya ini gambarnya paling bawah gambar yang paling besar ini kalau saya matikan akan terhilang nah ini ya kemudian gambar kedua ini adalah kecil-kecil nih ini gambar yang kotak ini jadi gambar itu bisa kita buat kecil-besar terserah nanti kita jelaskan juga tapi sementara saya hanya akan memperkenalkan dulu adanya bagaimana si satu scene jika isinya adalah gambar jadi ini gini kita lihat yang di bawah ini tertutup kalau yang di atas ini kita sembunyikan yang di bawah akan kelihatan kemudian contoh scene yang isinya adalah layar nah disini isinya kayak terus-menerus seperti ini karena layar ini merekam layar ini sendiri ya jadi layar ini isinya merekam luarnya ini jadi kalau kita gerakkan di atas di dalam juga itu gerak ya oke ini adalah scene yang isinya adalah layar salah satu kelebihan scene layar ini adalah jika kita membuka jendela dialog seperti ini misalnya nah seluruhnya akan ikut keluar juga ini ya jadi kita kalau buka jendela misalnya kita buka jendela ini ya misalnya diusup maaf-maaf sorry harusnya ini yang ini yang buka oke nah disana akan buka semua ya itulah perbedaan yang layar nah nanti saya akan memperlihatkan perbedaan windows di bawahnya adalah jendela window isinya kalau kita lihat sama ya tapi kalau kita membuka dialog perhatikan nah oh sorry ini masih screen capture ya oke kita tutup ya ini yang window nah ini window ini saya besarkan biar kelihatan sama jadi ini oke saya besarkan maaf tadi tercinta screen capture ini saya besarkan biar kelihatan sama dengan yang tadi nah ini ya oke jadi yang windows ini sama dengan yang tadi ya cuma kalau kita membuka dialog nah tidak akan muncul disana karena windows untuk screen untuk source window itu yang nampak hanya windowsnya saja seluruh dialog tidak dimunculkan ini bedanya nah ini saya keluarkan tidak muncul ini kalau di yang layar isinya sama sebenarnya seperti ini ya cuma kalau kita munculkan nah semuanya muncul di dalam nah kalau yang windows jendela ini isinya adalah sama scene ini sebenarnya ya cuma kalau kita membuka jendela nih termasuk kalau membuka ini juga nah cuma ini keluar saja yang di dalam tidak ini karena memang windows tidak akan merekam jendela-jendela dialog kemudian contohnya syntax ini seperti ini ini ada berapa text ya yang satu jadi kita lihat disini ada satu dua tiga kemudian ada saya beri color source juga karena contohnya disini ya jadi saya lihat ini yang text ini kan kita ingin memberi dekorasi belakangnya maka kita beri color ya seperti ini kalau color source nya kita hilangkan contohnya begini ya nah ini yang adalah yang berwarna ungu ya kemudian yang ini yang berwarna coklat nah kita hilangkan begini jadi kalau yang ada warna diberi warna yang lebih kecil maka seolah-olah warna yang yang di atas ini mendapatkan garis pinggir padahal sebenarnya itu yang pinggir itu bukan garis pinggir tapi warna yang ditutupi tengahnya disitu ada text satu ini kita cek textnya mana ini text yang ini kemudian ada text dua yang ini kemudian ada text yang oke yang dari sini kemudian contoh lain selain daripada text kita lihat tadi lagi ya jadi ya ini color sudah image sudah yang tadi yang screen capture sudah ya kalau di windows namanya display capture kalau di linux screen capture kemudian windows capture juga sudah sekarang kita akan text juga sudah kita akan membahas sedikit mengenai media media source media source itu adalah jika kita ingin menampilkan video sebagai bagian dari video kita contohnya ini ya nah ini adalah video video walaupun tidak ada suaranya ini adalah MP4 ini atau MP4 ini saya buat loop dia jalan terus jadi kalau kita tutupi bisa juga saya bunyikan saya sembunyikan ini kelihatan ini saya sembunyikan juga bisa jadi kalau kita scene ini yang kita tampilkan maka di layar yang kita rekam yang masuk dalam video rekaman kita adalah gambar yang bergerak kemudian yang terakhir saya beri contoh layar yang isinya campur-campur dari beberapa ini nah ini misalnya banyak sekali disitu saya terakan beberapa logo dari beberapa universitas dan juga lain-lainnya ini oke jadi disitu kelihatan-kelihatan bahwa ini adalah isinya adalah ada media source coba kita sembunyikan yang mana oh ini kemudian juga ada image 10 mana ini juga tersembunyikan oh itu kemudian image 9 nah yang itu kemudian yang 8 oke itu yang 7 itu yang 6 oh yang ini kemudian yang 4 yang itu yang 5 oh yang 5 adalah image yang paling bawah ini yang jadi letar belakang ini juga gambar ya oke saya kira hanya itu isinya 1, 2, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 isinya hanya itu di scene kita oke bagaimana cara mengisikannya setelah kita didimukan seperti ini bagaimana isinya masing-masing scene itu oke sekarang kita mencoba untuk mengisikan secara langsung di video ini oke kita ganti dengan scene yang kosong tadi ya nah ini oke disini kita berhadapan dengan scene yang masih kosong tadi sudah saya beri isi apa tadi gambar ya ini adalah gambar kemudian saya di scene ini bisa kita tambahkan yang lainnya contohnya saya mau gambar mau menambahkan color seharusnya oke jadi nambahnya begini kemudian kita oke kemudian kita pilih warnanya contohnya kita pilih warna yang merah ini kemudian ini adalah menggeser-geser untuk memperoleh gelap terangnya contohnya begini kemudian kita oke ya nah kemudian kita oke dulu nah kita lihat bahwa ukurannya besar sekali karena kebetulan warnanya kelihatannya 1080 sementara ukuran layar saya cuma 1366 oke 1920 ukuran layarnya ukuran warnanya kita kecilkan dengan cara tarik begini ya oke sampai pojok tarik lagi nah sudah atau juga kita bisa klik kanan transform kemudian wait the screen juga bisa ini nah kalau memang mau ditutupkan seluruh screennya ini color source nya akan nutupi yang dibawahnya kita turunkan ke bawah posisinya kita letakkan ke bawah dengan panah bawah ini jadi ini dipilih di panah ke bawah nah sekarang image yang satunya akan kelihatan diatasnya kalau kita sudah merasa itu cukup kita bisa kunci tempatnya ini jadi yang nah ini kita kunci sudah tidak bisa gerak-gerak kalau misalnya tadi kalau tidak dikunci nah gerak-gerak begini ya jadi saya paskan lagi nah terus kita kunci supaya kalau ada kesalahan mouse kita ngecer diatasnya dia tidak terbawa kemana-mana contohnya yang ini juga ini yang atasnya ini oke nah ini ini masih bisa dijalan-jalankan tapi kalau misalnya ini saya kunci ini nah sudah tidak bisa dijalan-jalankan lagi jadi adalah warna ya tadi kita sudah melihat warna itu bisa macam-macam bisa transparan juga oke bagaimana membuat warna transparan oke kita tambah lagi source kemudian color source oke kemudian pilih color yang kita pilih yang warnanya agak kontras dengan tadi merah sekarang yang mijo mungkin ya atau biru ya biar kelihatan biru yang agak gelap dikit ya nah warna itu ada di alpha channel ini kalau 255 itu berarti full berwarna kita ambil mesernya tengah-tengahnya ya kira-kira 100 lah ya kita coba isikan kita oke kemudian kita oke lagi nah kemudian kita kecilkan kita mau lihat nih jadi ini transparan ya nah ini harus dilihat ya bahwa ini diatasnya gambar itu tapi gambar masih kelihatan artinya ini adalah transparan kita kunci lagi jadi gambar transparan itu walaupun dia diatasnya dia masih menampakkan belakangnya oke kita mau mencoba untuk mengatur transparansinya kita turunkan dikit ya oke kita color shot ini kemudian kita hidupkan lagi kita klik propertiesnya kita klik kemudian oke kita pilih begini oke pilih begini sorry transparansinya kita naikkan ya misalnya agak naiklah 150 lah biar gelap dikit oke kita oke lagi nah sekarang lebih gelap dikit ya akan kelihatan kalau kita geser nih cukup kalau kurang gelap kita naikkan lagi kurang gelap kita naikkan lagi coba ini propertiesnya kemudian set color kita naikkan lagi jangan 150 lah ya 175 coba atau 175 atau ya baik 170 eh 75 oke kita lihat bagaimana nah ini lebih gelap lagi akan kelihatan diatasnya oke saya kira transparansi sudah cukup berarti untuk warna saya kira sudah cukup kemudian kita akan menjelaskan bagaimana untuk memasukkan gambar ya gambar itu oke salah pertama kali kita akan masukkan gambar langsung di scene ini ya ini gambarnya kita masukkan contohnya ini adalah oke langsung oke saja kemudian browse ya oke kemudian kita cari gambarnya misalnya natural scene sini ya oke ya oke nah langsung kita oke ya nah ini gambarnya adalah gambarnya yang tadi nah ini kalau di depan untuk menutupi ya oke kita letakkan di belakang lah jadi source ini kita turunkan ya turun di belakangnya ini di belakangnya ini dan sekarang di belakangnya merah oh kalau di belakangnya merah tidak kelihatan kita naikkan lagi ya oke dari disini kita kecilkan dikit ya saya kira tentang gambar sudah cukup ya oke kemudian kita coba tadi apa yang sudah yang belum oh yang belum text cuma ya ya kita lihat lagi ya jadi color sudah image sudah media sama text oke text sama media yang belum jadi untuk text ini kita buat scene baru aja ini yang masih kosong ya supaya itu pertama kali kita beri gambar dulu lah gambar tuh kita beri warna dulu oke kita beri warna dikit oke ini select ya warnanya yang cerah-cerah dikit yang gelap-gelap ini yang merah tua kita tuakan lagi biar kelihatan lagi oke oke kemudian oke kita kecilkan kita transform fit to screen aja ya oke langsung kecil oke kemudian kita kecilkan juga sedikit biar kelihatan bahwa itu adalah bukan seluruhnya kenapa kalau seperti ini biar kelihatan bahwa itu adalah bukan isi aslinya ya oke ini gambarnya adalah ini kita kunci nah kemudian kita akan menambahkan text kita tambahkan text kemudian oke nah disini ada pilihan fontnya jadi select kemudian ada tempat menulisnya disini lah jadi seperti tadi ya this is font ya bukan bukan fontnya ini satu karena ya disini kita beri spasi kemudian kita oke dulu ya nah ini ukurannya terlalu besar sehingga bisa kita perkecil dengan tertarik ini ini adalah font tadi ya ini nah bisa kita letakkan disini atau disini disini di atas aja ya kemudian kita kunci atau kita tengahkan bisa klik kanan transform form kemudian center horizontal nah kemudian kita kunci oke ini adalah font ya kita juga bisa memilih font lagi kali ini kita akan memberi warna yang lain oke text kemudian oke kemudian select font ya fontnya kita ganti lah ya jangan yang tadi oke saya ganti dengan yang lato oke lato ini lain ya ini lato kemudian regular oke kita buat oke gak usah dibanti yang ininya rupanya atau regular kemudian kita nulis ya ini namanya nah kita selain ini selain kita pilih fontnya kita akan juga memberi warna warnanya itu bisa satu macam bisa dua macam ya ini sekarang warnanya putih kita select ya kalau misalnya mau dibuat warnanya sama ya misalnya warna hijau ya warna hijau oke yang bawah juga kita select warna hijau sama oke ya maka warnanya akan menjadi hijau kita cek ya ini kita kecilkan supaya pas atau kita feed ke screen ya gak usah kita eh kebablasan ya kita undo ya oke jadi kita kalau terlalu banyak nanti ya memang harus begitu ya terlalu banyak bisa hilang ke sana jadi warnanya hijau dengan font lah tuh oke kita paskan di tengah begini ya kita transform kemudian center horizontal nah di tengah kita kunci lagi sekarang kita akan memasukkan text lagi dengan warna lain dengan font lain masukkan kemudian kita pilih kita pilih fontnya misalnya kita pilih bentar ya yang Vivaldi Vivaldi yang yang apa namanya yang kayak latin gitu kemudian kita oke dulu nah warnanya bisa kita pilih yang kali ini warna yang atas tuh dibikin merah mana merah ya ini merah nah ini kemudian warna bawah biar putih aja ya ini nanti warnanya kan seperti bendera ya kita lihat oh apa kenapa saya belum menulis apa-apa ya oke saya preferisnya nah ini belum ada isinya jadi maaf belum ada ini begini kalau kita maunya begitu maunya menjadi merah putih seperti itu kita geser ini ya kita geser lagi nah kita tengahkan dengan apa namanya transform center horizontally nah disini kita memperoleh satu tulisan yang warnanya merah putih tapi belakangnya merah gak pantas ya oke berarti belakangnya mau saya beri color source ya biar gak merah nah saya beri color source yang warnanya mungkin gak lembut dikit lah biru biru oke kita benar dikit biar gak terlalu terang oke oke dulu kemudian kita hasilkan dulu kita lihat oh iya yang ini warna ini kita kunci dulu ya biar gak biar gak terganggu nah ini warnanya ini mau kita letakkan di belakangnya jadi kita turunkan suatu kali nah dia ke belakang oh belakang lagi nah biar belakang sendiri nah warnanya ini mau ini kita bisa perkecil ukurannya dengan menggunakan shift ya ini alt ini terserah tapi ini kira-kira yang kita besarkan disini nah makanya disitu akan kita terus kita block bisa ya oh sorry yang bawah tadi sudah saya kunci saya buat kuncinya ya mana yang tadi ini saya buat kuncinya kemudian saya block dua-duanya mau saya pindah ke tengah ya jadi ini transform center horizon oke dua-duanya kita kunci jadi nah ini adalah bagaimana yang kita dikankan hari ini isinya adalah tentang bagaimana kita mengisi scene dan bagaimana kita mengisi source jadi scene itu bisa menjadi banyak source adalah isi daripada apa yang akan tampil di layar rekaman kita oke saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada kesalahan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 kemudian